Badaya Laut Selatan Jelit 11. Wanita itu masih muda dan memang hebat. Wajahnya cantik jelita, dihias rambutnya yang panjang terurai ke belakang hitam berombak. Pakainya bagian atas hampir tidak dapat menahan lekuk lengkung tubuh yang seperti hendak mim berontak dan mim mecahkan kain penutup karena kepadatannya. Namun, kecantikan dan keindahan bentuk tubuh ini dilindungi sikap yang agung, pandang mati yang tajam angker, tarikan mulut yang mim bayangkan kekerasan hati, kerut dikening yang menggoreskan derita hidup yang kesemuanya itu mim buat ia tampaknya bercuriga kepada setiap orang yang dihadapinya. Pergilah engkau, paman tua dan jangan ganggu anak ini demikian ucapannya yang ditujukan kepada Cekal Aksomolo. Suaranya merduakan tetapi nadanya dingin menyeramkan, seakan-akan dibalik ucapan itu bersembunyi ancaman maut yang mengerikan. Cekal Aksomolo dapat merasakan ini, akan tetapi tentu saja ia tidak takut. Masa seorang sakti mandraguna seperti dia takut terhadap seorang wanita yang begitu denok ayu? Aduh, ayu kinyis-kinyis, denok montrok-montrok, di dunia tiada keduanya. Engkau siapa, genduk bocah ayu manis? Waduh, mati aku ada wanita kok begini. Ini cantik wanita itu mengerutkan kening, pandang matanya mengeluarkan sinar berapi, lalu terdengar lagi ia bertanya, suaranya masih mertu namun lebih dingin dari pada tadi, kakek tua, sekali lagi pergilah. Aku tak akan miah nangani, menghajar, seorang kakek yang sudah tua rentah seperti kau, kecuali kalau terpaksa. Hei hei hu hu hu. Biar tua-tuanya kelapa, tuanya kemiri, biar tua lepih berguna daripada yang muda. Bocah denok montrok, aku mau pergi dari sini kalau menggendongmu tiba-tiba wanita itu mengeluarkan suara melengking tinggi dan hampir saja cekal Aksomolo terjengkang saking kagetnya. Kiranya yang mengeluarkan suara lengking mengerikan tadi adalah wanita ayu ini. Akan tetapi kakek ini tidak diberi kesempatan untuk terheran lebih lama karena pada detik itu wanita tadi telah menerjangnya dengan gerakan kilat dan sebuah tamparan keras menyambar mukanya. Tamparan yang menggunakan telapak tangan, dan hawap pukulannya saja sudah seperti api mimbara. Kagetlah kakek ini, sama sekali tidak disangkanya wanita seolok ini dapat melakukan pukulan sedasyat itu. Cepat ia mengelak, kini tangan dengan jari-jari terbuka menusuk ke arah lambung, hebatnya bukan main. Aduh, celaka tanda seru cekal Aksomolo adalah seorang sakti tentu saja dalam keadaan bahaya ini ia tidak kehilangan akal. Tahu bahwa tusukan itu biarpun hanya dilakukan dengan jari-jari tangan yang halus meruncing lunak, namun dapat menembus kulit lambungnya, dan bahwa tusukan itu tak dapat lagi ia pelakan, si kakek cepat menggerakan tasbihnya, menghantam ke arah kepala wanita itu untuk mengajak sampyuh, mati bersama. Kakek jahat wanita itu berseru, tangan kirinya menangkis lengan kanan lawan yang mimbawa tasbih dan karena itu maka tusukannya tadi mi lambat sehingga cekal Aksomolo mendapat kesempatan untuk menangkis pula dengan tangan kiri sambil miringkan tubuh. Dua pasang tangan saling bertemu dan akibatnya, wanita itu terhuyung ke belakang, akan tetapi juga cekal Aksomolo hampir terguling. Wanita itu agaknya penasaran dan marah, tanpa mengeluarkan kata-kata ia sudah menerjang maju lagi, gerakannya cepat bukan main, kedua tangannya mengeluarkan angin panas. Cekal Aksomolo yang kecelik mengira dia itu wanita ayu yang lemah dan mudah dijadikan korban, terpaksa menggunakan tasbih melawan. Yang lebih mengerankan hatinya adalah betapa suara tasbihnya seakan-akan tidak mimpan terhadap wanita ini. Ia sama sekali tidak pernah mimpi bahwa wanita cantik yang dia hadapi ini adalah Kartiko Sari, istri Pujo. Kartiko Sari kini bukanlah Kartiko Sari sepuluh tahun yang lalu. Ia sudah melatih diri di tepi laut, jika sedang melatih tenaga sakti, berubadai mengamuk sekalipun tidak menggoyahkan pertahanan batinnya. Apalagi kini suara tasbih yang biarpun mengandung suara mujijat, namun bukan apa-apa jika dibandingkan dengan suara mujijat yang dibawa oleh Hombaka dan Badai. Pada saat Kartiko Sari menerjang dan terlibat dalam pertandingan seru dengan Cekal Aksomolo, Joko Vandiro berdiri terbelalak kagum. Sudah banyak ia melihat laki-laki sakti, jagoan-jagoan yang pandai. Akan tetapi baru kali ini ia menyaksikan seorang wanita berkelahi dengan Kero yang demikian mengagumkan. Apalagi ketika ia mengenal gerakan-gerakan ayahnya, ia makin terpesona. Tadi ketika Cekal Aksomolo bertanding melawan Kitejoranu, tahu-tahu wanita ini muncul dan sekali mengurut pundaknya, ia dapat bangun. Akan tetapi sebelum Joko Vandiro sempat bertanya, Cekal Aksomolo yang telah merobohkan Kitejoranu telah menghadapi penolongnya. Kini mereka berdua bertanding hebat, Joko Vandiro mi mandang kagum akan tetapi juga khawatir karena ia maklum betapa kakek bongko itu benar-benar berbahaya dan sakti. Pada saat itu, ia merasa ada angin bertiup di belakangnya dan disusul nafas terengah seorang manusia. Joko Vandiro cepat membalikan tubuhnya, siap menghadapi serangan lawan. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika ia melihat seorang anak perempuan sebaya dengannya, hanya 1-2 tahun lebih muda, anak yang berwajah seperti bulan dan bermata seperti bintang, berdiri dengan nafas terengah-engah mi mandang pertempuran. Agaknya anak ini telah berlari jauh dan cepat makah sampai terengah-engah nafasnya. Melihat anak ini mi mandang pertempuran dengan matah, terbelalak, Joko Vandiro menyangka dia ketakutan dan ngeri, maka katanya, kau siapa? Anak kecil tidak boleh di es ini, berbahaya. Tidak kau lihat ada orang bertempur. Perkila tangannya bergerak mendorong ke arah punda untuk menakut-nakuti dan menyuruh anak itu pergi, Akan tetapi hanya dengan gerakan miringkan tubuh, dorongannya tidak mengenai sasaran dan anak perempuan itu kini mi mandangnya dengan metu marah dan mulut cemberut. Lagaknya seperti orang tua saja. Apakah kau juga bukan anak kecil? Tentu kau anak monyet itu dan tiba-tiba sekali, benar-benar di luar dugaan Joko Vandiro, anak perempuan itu telah menerjang dan menghantam dadanya dengan kepalan tangannya yang kecil. Serangan ini amat cepat dan juga sama sekali tidak disangka-sangka, maka Joko Vandiro tidak sempat mengelak-laki. Buk Joko Vandiro roboh terjengkang, mengelus dadanya yang terpukul karena merasa sakit. Benar-benar ia heran luar biasa bagaimana ada seorang anak perempuan mi miliki pukulan yang begini ampuh, cukup kuat sehingga ia sesak bernapas. Gerakannya cepat sekali dan mi liat kera anak ini mi mukul, jelas bahwa anak ini mi miliki ilmu berkelahi yang sama sekali tidak rendah melihat Joko Vandiro hanya jatuh terduduk saja oleh pukulannya tadi, anak perempuan itu marah-marah, kau masih belum rebah mampus teriaknya dan kini dengan gerakan yang benar-benar dasyat dan cepat dia telah menendang ke arah muka Joko Vandiro yang masih terheran-heran. Akan tetapi kali ini Joko Vandiro tidak berani berlaku lengah. Cepat ia mengelak dan meloncat bangun. Wah, kau ini bocah setan begini galak dan keji Joko Vandiro berseru karena anak itu sudah menerjangnya lagi kalang kabut. Sebuah pukulan secara aneh sekali telah bersarang di perutnya mi buat ia terhuyung ke belakang. Hebat dan cepat gerakan anak perempuan itu. Kalau ia tadi menangkis lalu mi balas tentu ia akan dapat mendahului, akan tetapi karena Joko Vandiro tidak mau menyerang anak perempuan, maka ia lagi-lagi terkena pukulan. Perutnya menjadi mulas dan ia mulai marah. Kau ini bukan bocah perempuan, kau seperti kucing maboka katanya dan menangkis kuat-kuat, bahkan balas menempar ke arah pipi anak itu. Anak itu mengelak sambil meloncat mundur, kedua pipinya yang tadi terkena tamparan itu menjadi merah sekali, apakah kau bilang telunjuknya yang kecil menuding ke arah hidung Joko Vandiro, seperti hendak menusuk lubang hidungnya. Aku kucing, kalau begitu kau monyet. Kau celeng goteng. Kau kirik, anak anjing, bungkek wah-wah, galak dan tukang maki. Kau ini bocah manakah sih begini kurang ajar? Hayo pergi, kalau tidak tentu ku tempiling kau Joko Vandiro marah, melangkah maju dan menganca em dengan kedua tangan terkepal, kau berani menempiling aku? Coba. Hayo coba. Dua kali sudah ku hantam engkau, yang ketiga kalinya tentu kau takkan dapat bangun lagi. Anak perempuan itu mi'mekik dan menyerang laki lebih dasyat daripada tadi. Joko Vandiro yang sudah marah dan penasaran, menangkis dan balas menyerang. Alangkah kaget dan herannya ketika ia mendapat kenyataan bahwa gerakan anak perempuan ini sama dengan gerakan-gerakannya. Sementara itu Kartiko Sari merupakan lawan yang kuat bagi cekal Aksomolo. Biarpun kakek itu mi'miliki tasbih mujijat, namun Kartiko Sari dapat menghadapinya dengan baik. Kedua tangan wanita ini empuh sekali, apalagi dibantu dengan tendangan-tendangan kaki yang tak terduga-duga. Setelah serangan-serangannya gagal dan ia mendapat kenyataan bahwa kakek Bongko itu tidaklah selemah yang ia kira semula, Kartiko Sari mencabut sebatang keris kecil dari pinggangnya dan kini dengan keris di tangan kanan untuk menyerang, tangan kirinya berusaha mencengkeram dan merampas tasbih. Kagetlah cekal Aksomolo. Tak disangkanya wanita muda yang cantik jelita ini demikian perkasa. Dan ketika ada dua sinar golok menyambar sebagai tanda bahwa Kit Joranu sudah maju pula mengeroyoknya, diam dia emcekel Aksomolo mengeluh. Menghadapi wanita cantik ini saja ia sudah repot dan andai kata dapat menang juga akan makan waktu lama, apalagi sekarang ditambah sepasang golok Kit Joranu yang cukup ampuh, bisa-bisa ia mati konyol. Maka ia tiba-tiba membunyikan tasbihnya dan menyerang hebat. Kit Joranu yang sudah terluka hebat itu cepat meloncat mundur dan Kartiko Sari juga kaget dan cepat mundur mimasang kuda-kuda. Saat itu dipergunakan oleh cekal Aksomolo untuk mencelat ke belakang dan melarikan diri Kit Joranu cepat maju dan memberi hormat kepada Kartiko Sari, berkata kagum, Nona yang gagah perkasa telah menolong saya olang tua yang tiada guna, sungguh mi lupakan budi besar. Akan tetapi Kartiko Sari tidak menjawab karena perhatiannya tertarik oleh gerakan-gerakan di belakangnya. Ketika ia menoleh, ia melihat dua orang anak itu masih saling serang dengan gerakan cepat. Ia tertegun sejenak, kagumi nyaksikan gerakan mereka yang jelas sealiran. Akan tetapi ia pun dapat melihat bahwa anak perempuan itu yang lebih banyak menyerang, sedangkan anak laki-laki itu lebih banyak mengalah, menangkis dan mengelak. Endang. Berhenti, jangan pukul orang suaranya. Merdu akan tetapi berpengaruh karena anak perempuan itu mi loncat mundur, mencibirkan bibir bawah yang merah kepada Joko Wandiro sambil berkata perlahan, Untung kau, ibu melarang, kalau tidak, hemtanda seru Joko Wandiro mendongkol, akan tetapi lega hatinya karena tidak harus melayani anak perempuan liar dan galak ini. Ia menengok dan memandang wanita itu penuh kagum. Kartikosari sudah menghadapi Kitajoranu lagi sambil mengeluarkan pertanyaan halus, kau terluka, paman Kitajoranu menoleh ke arah pundak kirinya. Ia tadi sudah merobek baju di sebelah kiri dan tahu bahwa pundaknya terluka biji tasbih yang berbisa sehingga pundaknya mi memperlihatkan luka menghitam. Ah, tel kena senjata ganitli yang berbisa. Kakek itu benal jahat, Kartikosari agak gelihatinya mendengar romongan yang peluh itu, dan ia dapat menduga bahwa kakek ini tentulah seorang asing. Syukur kalau kau dapat mengobatinya sendiri, kalau tidak, saya mempunyai obat widosari, semaca emboreh, yang baik untuk mi munahkan bisa, terima kasih. Tidak kau usah, bisanya tidak amat jahat, tidak sejahat cekal aksomolo, ah, dia cekal aksomolo. Pantas begitu sakti. Nah, paman, harap kau tinggalkan kami dan ku harap kau tidak usah sebut-sebut kehadiranku di sini, Kitajoranu mi mandang penuh. Perhatian. Lalu mengangguk-angguk. Nona telah mi nolong, saya tidak akan lupa. Kemudian ia mi langkah menghampiri Joko Wandiro dan mengangguk-angguk pula mi memberi hormat. Saudala kecilamat gagah calon ksatlia, kelak kita bertemu lagi. Selamat, selamat tanda seru pergilah kakek itu dengan gerakan cepat sekali. Kartikosari mi balikan tubuh mi mandang Joko Wandiro yang juga mi mandangnya dengan matanya yang tajam. Eh, bocah, siapa namamu dan mengapa kau bertanding mi lawan anakku? Kau tadi tahu betapa aku telah menolongmu, mengapa kau mi malas pertolongan orang dengan kere demikian Joko Wandiro menundukan mukanya, tak kuasa menentang kilatan sinar mata wanita itu, lalu menguatkan hati karena merasa tidak bersalah. Mi mandang laki dan menjawab, Bibi yang baik, nama saya Joko Wandiro. Saya sama sekali tidak mengajak berkelahi boc, eh, adik ini, melainkan saya hanya membelah diri karena diserang kalang kabut. Selain itu, tadi saya tidak tahu bahwa dia, dia anak Bibi. Maafkan, Bibi, senang hati Kartikosari melihat anak tampan dan bertubuh tegap ini bicara secara jujur dan pandai membawa diri pula. Ia mengangguk-angguk dan berkata, gerakanmu bertanding tadi, dari siapa kau belajar Kartikosari setengah menduga bahwa anak ini kalau bukan murid Pujo tentulah murid ayahnya, Hersi Bargowo. Akan tetapi alangkah ranya ketika ia mendengar jawaban yang tegas, dari ayah saya, ayahmu. Siapakah nama ayahmu namanya Pujo, berdeguk jantung dalam dada Kartikosari. Lalu ia milirik ke arah putrinya, membanding-bandingkan. Anak laki-laki ini jelas lebih tua daripada anaknya. Akan tetapi ia masih belum puas. Berapa usiamu sekarang? Kata ayah usia saya 12 tahun, Bibi, HMM, kalau begitu tak mungkin Pujo beristri lagi dan mempunyai anak ini, pikir Kartikosari agak lega. Akan tetapi mengapa Pujo bisa memiliki putra yang lebih tua daripada anaknya? Siapakah ibumu Joko Wandiro menggigit bibir, menekan perasaannya yang sakit, lalu mengjeleng kepala? Saya-saya tidak tahu, Bibi, mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Oh, di mana dia sekarang? Siapa, Bibi Pujo itu, di mana dia ayah HMM? Ya, di mana dia Bibi mi ngenal ayah Joko Wandiro Girang. Mengenal Pujo Kartikosari mengulang pertanyaan ini. Bibirnya tersenyum akan tetapi hatinya serasa diremas-remas. Dia mengenal Pujo? Sungguh pertanyaan yang menggelikan, tapi juga menyedihkan. Tentu saja. Di mana dia sekarang ayah sejak dahulu tinggal di muara sungai Lorok, Bibi, mendengar ini Kartikosari serentak timbul niat di hatinya untuk menjumpai suaminya. Sudah lama sekali ia merindukan suaminya yang tercinta. Sekarang pun ia baru saja meninggalkan karang racuk di pantai selatan untuk melakukan balos dendam, untuk mencari wisang jiwa dan mencari suaminya. Ia menyimpan dendamnya sampai 10 tahun adalah karena ia ingin mimper dalam ilmunya dan di samping itu, ia pun tidak dapat meninggalkan endang pati broto yang masih kecil. Kini anaknya sudah berusia 10 tahun, sudah cukup besar dan kuat diajak kami lakukan perjalanan jauh. Siapa kira suaminya itu berada di muara sungai Lorok, di pantai laut selatan pula yang tidak berapa jauhnya dari tempat tinggalnya sendiri. Apalagi kalau mi lakukan perjalanan dari karang racuk terus menyusuri sepanjang pantai laut selatan menuju ke timur, dengan ilmu lari cepat agaknya dalam waktu 2 hari saja paling lama tentu akan sempai endang, kau kembalilah ke pantai bersama anak ini. Ibumu akan pergi selama sepekan. Kalian berdua tunggu kembaliku di pantai dan jangan berkelahi lagi setelah berkata demikian, sekali berkelebat lenyaplah karti kosari dari depan kedua anak itu. Joko Wandiro masih termenung karena kagum melihat gerakan yang luar biasa cepatnya itu dan ia kaget ketika tiba-tiba punggungnya disodok es iku dari belakang ia menoleh dan ternyata yang menyikunya adalah anak perempuan tadi. Anak itu memandangnya, penuh tantangan. Mau apa kau ia menegur marah? Anak perempuan itu menjelajahi tubuhnya dari kaki ke kepala dengan pandang mata menilai, lalu berkata, sekarang ibuku telah pergi. Hayo kita lanjutkan aduk tebalnya kulit kerasnya tulang mau tak mau Joko Wandiro tersenyum. Anak perempuan ini memang luar biasa sekali dan ia tidak bisa mengharapkan lain dari anak seorang wanita sakti seperti tadi. Anak ini agaknya dimanja dan tak pernah mau kalah, pikirnya. Ia maklum bahwa kalau ia bersungguh-sungguh, biarpun tidak mudah namun ia pasti akan dapat menangkan anak perempuan ini. Akan tetapi anak ini adalah anak wanita cantik tadi yang telah menolong nyawanya, bagaimana ia dapat menjadi lawan? Kalau sampai kesalahan pukul, bukankah ibunya akan marah kalau pulang nanti? Dan pula, ia tidak tega untuk memukul kulit yang kelihatannya halus tipis itu. Eh, ditantang berkelahi kok malah mesem-mesem, senyum-senyum. Hayo, kalau kau memang laki-laki gagah. Kalau bisa kalahkan endang pati broto barulah kau benar-benar perkasa anak perempuan itu berdiri mimasang kuda-kuda, menggerak-gerakan kedua tangannya yang jari-jarinya dibuka seperti kuku burung elang. Terdengar bunyi angin perlahan bercuitan dari jari-jari ini dan dia em-dia em Joko Wandiro terkejut. Itulah ilmu pukulan yang luar biasa ampuhnya. Mengapa tadi anak itu tidak mengeluarkan ilmu pukulan ini? Di merasa ragu-ragu apakah akan mampu menghadapi tangan yang telah memiliki tenaga sakti seperti itu? Tentu saja ia tidak tahu bahwa karena tidak mau kalah, endang pati broto ini sengaja memperlihatkan ilmu simpanan yang ia pelajari dari ibunya. Ilmu ini adalah ciptaan ibunya sendiri yang mengambil inti gerakan burung-burung walet dan elang laut. Ibunya telah mengancamnya agar jangan menggunakan ilmu ini karena selain belum sempurna dipelajari, Juga ilmu ini hanya boleh digunakan kalau keadaan betul-betul mendesak. Kini ibunya tidak ada maka timbul keberaniannya untuk mimamerkan di depan Joko Wandiro. Sudahlah, aku terima kalah. Ibumu begitu. Baik. Menolongku, mengapa engkau begini galak? Setelah berkata demikian, Joko Wandiro mimbalikan tubuhnya lalu duduk di atas sebuah batu hitam besar di bawah pohon asem. Di dekat kakinya banyak terdapat buah-buah asem yang rontok, buahnya sudah matang. Dipilihnya beberapa biji dan dikupasnya perlahan, lalu dimakannya daging ACM yang matang berwarna merah kehitaman itu. Rasanya masam-masa M manis. Rasa masam mim buat kedua pelupuk matanya bergetar dan melihat ini, endang pati beroto tak dapat menahan lagi air liurnya. Menyaksikan orang makan yang asam masa M memang bisa membuat mulut kemecer, mengeluarkan liur. Joko Wandiro melihat betapa anak perempuan itu beberapa kali menelan ludah, tersenyum dan mimilih beberapa buah asem matang, mengangsur karinya kepada endang pati beroto. Enak yang kema MPO, setengah matang, begini endang pati beroto masih mim masang kuda-kuda. Melihat betapa orang yang ditantangnya tidak menyambut tantangannya malah menawarkan buah ACM kema MPO ia tertegun. Selama ini tidak banyak ia bergaul dengan orang lain. Ibunya M larangnya. Buah asem pun belum pernah ia mimakannya, kecuali buah ACM yang dipergunakan ibunya M bumbui ikan, itu pun dimakan sebagai bumbu. Sikap dan senyum Joko Wandiro mim buat ia kehilangan semangat bertempur, dan akhirnya ia menerama pemberian itu, duduk agak menjauhi dan mulai makan buah ACM. Memang enak masa M masa manis. Akan tetapi rasa masam mim buat kedua matanya kier-kier, tergetar setengah terpejam. Lih, kecut sekali katanya. Joko Wandiro tertawa karena lucu sekali nih lihat anak itu terkier-kier seperti itu. Endang Pati Broto juga tertawa dan lenyaplah semua sisa rasa permusuhan dari dalam dada endang. Namamu siapa tanya endang sambil mengelamuti buah asem, matanya ketap-ketip menatap wajah Joko, metla yang seperti bintang. Namaku Joko Wandiro, dan kau endang Pati Broto wah, namamu bagus, terutama Pati Broto itu. Dan namamu buruk, lebih-lebih Wandiro itu keduanya terdiam, hanya saling pandang. Karena keduanya sejak kecil jarang bergaul dengan anak-anak berbeda kelamin, pernah melihat pun dalam kelompok banyak, maka kini mereka saling berhadapan merupakan pengalaman pertama dan keduanya merasa seakan-akan menghadapi sesuatu yang aneh dan membutuhkan perhatian setelah kini endang Pati Broto tidak marah lagi, wajahnya tampak manis dan menyenangkan sekali bagi Joko Wandiro. Terutama sepasang metu yang lebar seperti bintang itu. Melihat gadis cilik itu duduknya mendeprok di atas rumput, Joko Wandiro menepuk-nepuk batu hitam di sebelahnya dan berkata, Endang, marilah duduk di sini, enak duduk di sini, endang Pati Broto menggeleng-geleng kepala. Di sini lebih enak Wandiro menahan senyum. Anak ini benar-benar keras kepala. Rumput itu agak basah dan kotor, bagaimana enak diduduki? Mungkin lebih enak, akan tetapi hati-hati, kalau ada ulat berbulu dan semut api menggigit kakinmu seketika endang melompat bangun dan menggerak-gerakan kedua pundaknya karena ngeri dan jijik, lalu berjalan perlahan menghampiri Wandiro, duduk di atas batu. Kau bilang tadi ibumu sudah tiada tanda tanya. Joko Wandiro mengangguk sunyi, matanya redup dan keningnya agak berkerut. Melihat ini, endang Pati Broto cepat-cepat menyambung, ibuku masih ada, akan tetapi ayahku pun sudah tiada. Engkau tak beribu, aku tak berbapa, jadi sama nilainya. Kita sama-sama anak yatim, Joko Wandiro mengangguk-angguk, wajahnya masih murah em. Dalam hatinya ia membantah. Kau mana tahu, pikirnya. Kehilangan ibu bukanlah suatu hal yang amat menyakitkan hati, akan tetapi mendengar ibu diperkosa orang. Joko, kenapa kau diam saja? Seperti arca teguran disertai sentuhan pada lengannya ini menyadarkan Joko Wandiro. Ia menoleh dan melihat anak perempuan itu tersenyum. Akibatnya luar biasa sekali. Seketika lenyap semua renungan buruk dan bagaikan terkena aliran aneh wajah Joko Wandiro juga murah cerah, tersenyum dan kemudian keduanya tertawa girang. Hayo kita berangkat-berangkat. Kemana ihaha, bagaimana sih hengkau ini? Bukankah tadi ibu berpesan agar kita kembali ke pantai, ke pondok kami dan menanti ibu di sana selama sepekan? Marilah Joko Wandiro menggeleng kepala. Tidakkah, aku harus lekas pulang. Ayah akan mencari-cari dan menanti-nantiku. Eh, mengapa begitu? Kau dengar tadi. Ibuku sedang pergi mencari ayahmu. Tentu ibuku akan memberitahu bahwa engkau berada di sini bersamaku. Mengapa ibumu mencari ayahku? Siapa tahu tiba-tiba gadis cilik itu tertawa geli. Matanya yang lebar. Mi mancarkan sinar berseri dan ia berkata, Siapa tahu, ayahmu dan ibuku itu sahabat-sahabat baik dan, Eh, kalau saja mereka bersatu hak tanda tanya Joko Wandiro terbelalak heran dan kaget, Tidak segera dapat menangkap maksud kata-kata yang tersendat-sendat itu. Ibuku menjadi ibumu, ayahmu menjadi ayahku. Bukankah itu baik sekali? Kau mendapatkan ibu baru, aku mendapatkan ayah baru, Dan kita menjadi kakak beradik serentak. Gadis cilik itu menari-nari kegirangan, Berjengkrak-jengkrak dan berputaran amatlah lincahnya Joko Wandiro tertegun dan termenung. Ia menggeleng-gelengkan kepalanya, Dalaem hati ia tidak setuju, Akan tetapi menyaksikan kegembiraan gadis cilik ini, Ia tidak tega untuk membantahnya. Hayo kita berangkat. Ke. Pantai. Akhirnya. Endang mengajaknya. Dia menggeleng kepala. Ku rasa lepih baik aku pulang sekarang, Endang pati berotol cemberut dan membanting-banting kaki kirinya, Merajuk. Apakah kau tidak mau menemaniku? Kau membiarkan aku sendirian pulang ke pantai yang sunyi dan jauh. Apakah kau tidak suka menjadi kakakku di dalam suara anak perempuan ini terkandung isak tertahan, Terkandung rindu akan kasih sayang saudara yang tak pernah dirasainya, Terkandung rasa rindu akan teman bermain yang tak pernah pula dirasainya. Joko Wandiro terharu, Apalagi kalau mengingat betapa ibu gadis cilik ini telah menyelamatkannya daripada bahaya maut. Ia mengeraskan hati. Biarlah aku dimarahi ayah kalau perlu. Kasihan dia ini. Ia mengangguk dan berkata tegas, Baiklah, ku temani kau sampai ibumu pulang, Endang pati broto bersorak, Lalu minyambar tangan Joko Wandiro, Ditariknya dan diajaknya lari menuju ke selatan, Keluar dari dalaem hutan itu. Joko Wandiro hanya tersenyum-senyum dan ia makin tertarik kepada gadis cilik yang amat lincah, Galak, mudah marah dan mudah gembira, Berwata aneh ini. Akan tetapi tidak lama kedua orang anak ini berlari-lari sambil tertawa-tawa gembira. Belum juga habis hutan itu mereka tembusi, Tiba-tiba mereka berhenti lari dan berdiri terbelalak kaget. Di depan mereka menghadang lima orang laki-laki tinggi besar yang semua mim bawa golok di tangan, Dengan sikap menganca emi mandang mereka berdua. Mereka itu adalah lima orang perampok yang tiga hari yang lalu bersama CKL Aksomolo. Mereka mengejar dan mencari jejak Kitajoranu yang menuju ke hutan ini, Maka sampailah mereka ke dalam hutan ini. Sungguh tak mereka sangka bahwa yang mereka temukan bukanlah Kitajoranu yang mereka cari-cari, Melainkan Joko Wandiro Bocah yang pernah mim buat mereka kalang kabut. Tentu saja dapat dibayangkan kemarahan mereka melihat anak ini. Terutama sekali perampok bermetu juling yang pernah jatuh bangun oleh Joko Wandiro. Kemarahannya Mimuncak dan hatinya girang bukan main Mimliat Bocah ini sekarang berada di depannya. Hohohoh, keketulan sekali. Kelinci muda mendekati mulut harimau kelaparan. Hayo, anak setan, kau akan lari kemana sekarang bentaknya, goloknya siap mim bacoka. Wah, Kiroko, cincang saja tubuhnya si Bocah Iblis seru perampok baju hitam di belakangnya. Hayo, kita bunuh dia, akan tetapi Bocah Ayu itu jangan dibunuh. Kunci bunga yang belum mikar itu sayang kalau dibunuh, hahaha kata perampok ketiga yang wajahnya pucat. Melihat lagak para perampok yang tertawa-tawa dan air ludah mereka menyemprot-nyemprot itu, endang pati broto ketakutan. Benar ia seorang anak yang sejak kecil menerima gemblengan ibunya di pantai laut selatan, akan tetapi belum pernah ia bertemu dengan orang-orang yang begini buas dan berwajah menyeramkan. Para petani yang pernah ia temui berwajah sabar dan manis budi, tidak seperti binatang buas sikapnya. Rasa takut Mim buat ia cepat bersembunyi di belakang Joko Wandiro dan telapak tangannya dingin ketika ia memegang lengan temannya. Juga Joko Wandiro merasa terkejut, gelisah. Ia sendiri tidak takut menghadapi lima orang buas itu, akan tetapi sekarang ia bersama endang pati broto yang harus ia lindungi. Keringat dingin menitik turun dari dahinya ketika Bocah pemberani ini mendorong temannya supaya mundur sambil Mim bentak. Kalian berlima mau apakah? Di antara kalian dan aku tidak ada urusan apa-apa, apa kesalahanku sehingga kalian menganca Mim hendak Mim bunuhku hohohohahaha. Kau ketakutan sekarang, anak setan si juling tertawa mengejek dan mengangkat geloknya menakut-nakuti. Joko Wandiro siap waspada, Mim maseng kuda-kuda dan menjawab, aku tidak takut karena aku tidak bersalah apa-apa. Orang yang berbuat salah, dialah yang akan ketakutan selama hidupnya ia meniru jangan alihnya. Huahaha, bocah sumbong, bocah setan. Kematian sudah di depan mata, lekas kau berlutut minta ampun di depan kakehku si juling menganca M lagi. Kalau aku bersalah, tanpa kau paksa aku suka minta ampun. Akan tetapi apakah kesalahanku kau berani Mim bantah? Minta ku cincang kepalamu golok itu diangkat tinggi-tinggi, mulutnya menyeringai lebar Mim perlihatkan gigi yang besar-besar dan kuning, matanya makin min juling lagi sehingga seakan menjadi satu di pinggir hidung. Tiba-tiba terdengar teriakan keras dan sesosok bayangan berkelebat dari belakang tubuh Joko Wandiro. Bayangan itu menubruk ke depan dan Cestanda seru. Sebuah cundrik, keris kecil, menancap di perut perampok metu juling itu. Cepat gerakan endang pati broto ini dan sama sekali tidak pernah tersangka oleh perampok metu juling, bahkan tidak tersangka oleh Joko Wandiro yang menjadi kaget sekali. Cepat pula endang pati broto mencelat ke belakang mencabut cundriknya dan cur darah merah munkrat-munkrat dari perut yang gendut. Koma apa tanda tanya? Aduh, wah tanda seru si metu juling mendekat perutnya dengan tangan kiri, matanya sejenak terbelalak mi ngawasi darahnya yang mengucur melalui celah-celah jari tangannya, kemudian ia terbelalak mi mandang gadis ceilik yang berdiri di samping Joko Wandiro dengan cundrik di tangan, cundrik yang merah ujungnya karena darah. Kini endang pati broto sama sekali tidak kelihatan takut, bahkan sepasang matanya yang lebar itu nampak beringas dan liar. Endang, kau, kenapa kau lakukan itu tanda tanya Joko Wandiro bertanya gagap. Dia sendiri juga seorang anak gembelengan, akan tetapi selama hidupnya belum pernah ia mi lukai orang sampai darah bercucuran dari perutnya seperti itu, maka ia pun merasa ngeri. Akan tetapi endang pati broto menjawab tegas, dia mau mi bunuhmu, si keparat. Biar ku bunuh Mirka semua jawaban ini selain mengagetkan Joko Wandiro, juga mi membuat para perampok itu marah sekali. Bahkan perampok muka pucat yang tadi tertarik oleh kecantikan wajah gadis ceilik ini, sekarang menjadi marah sekali. Bunuh mereka. Bunuh kedua setan ceilik ini si Matthew Juling yang lebih dulu mengamuk. Goloknya Mei nyambar dan kini yang ia terjang bukannya Joko Wandiro, mi lainkan endang pati broto yang telah mi lukai perutnya namun gadis ceilik yang masih kanak-kanak, baru berusia 10 tahun itu mi miliki gerakan yang amat gesit sehingga bacokan golok si Juling meluncur mengenai tanah. Ia terengah hengeh, mendengus-dengus dan mencari-cari. Ternyata anak perempuan itu sudah meloncat 2 meter jauhnya di sebelah kiri. Ia menggereng dan menerjang laki, kini goloknya ia obat abitkan sekuat tenaga sehingga merupakan gulungan sinar yang menghalang anak itu meloncat. Endang pati broto sejak kecil belajar ilmu silat, akan tetapi ia masih belum ada pengalaman sama sekali, maka mi lihat golok itu berkelebat ke kanan-kiri, ia menjadi bingung. Sambil mi langkah maju ia nekat menangkis dengan cundriknya. Keringgak cundrik itu terlepas dari tangannya, mi luncur dan menancap ke atas tanah, 3 meter jauhnya. Hehehe, kucincang kepalamu, bocah keparat si metu Juling marah sekali, akan tetapi tiba-tiba tubuh hendang pati broto sudah berkelebat ke depan, kemudian menggerakkan kedua tangannya seperti cakar burung. Dua tangannya dengan jari-jari mencengkeram persis kaki burung elang itu mi buat gerakan ke arah lengan besar si metu Juling yang mi megang golok, kemudian mencengkeram, yang kiri bergerak mundur yang kanan maju. Kere-ek si metu Juling berteriak keras sekali, goloknya terlepas dan lengan kanannya itu robek berikut kulit dan dagingnya. Demikian hebatnya ilmu simpanan yang diajarkan oleh Kartiko Sari kepada puterinya itu. Baru anak kecil berusia 10 tahun saja dengan ilmu ini sudah dapat merobek kulit, daging, dan baju lengan seorang yang kuat seperti perempok metu Juling. Sejenak perempok itu terbelalak, meringis kesakitan, lalu terhuyung-huyung mundur dengan muka ketakutan. Siapa yang takkan ngeri menghadapi bocah perempuan demikian kecilnya akan tetapi yang telah merobek perut dan lengannya? Apalagi darah yang terlalu banyak keluar mi buat kepalanya pening dan pandang matanya berkunang. Akhirnya roboh terjerembab di bawah pohon. Ada pun empat orang perampok lain kini sudah menghujani Joko Wandiro dengan bacokan-bacokan golok. Mereka penasaran sekali karena sebegitu lama belum juga mereka mampu menyentuh anak itu dengan golok mereka. Memang mengagumkan sekali gerakan Joko Wandiro. Anak ini cerdik sekali dan maklum bahwa empat orang lawannya kuat-kuat pula mi megang senjata tajam. Ia tidak mau melawan dengan kekerasan, melainkan cepat menggunakan aji bayu tantra, yaitu ilmu meringankan tubuh sambil berloncatan ke sana kemori, mengelap ke kanan-kiri, menyelinap di antara kilatan dan sambaran golok. Jangan takut, Joko, ku bantu tiba-tiba terdengar teriakan endang pati broto yang sudah tidak punya lawan lagi. Gadis cilik ini berlari hendak mengambil cundriknya, akan tetapi mi lihat itu, dua orang perempok mi meninggalkan Joko Wandiro dan menerjang si gadis cilik. Sabetan pertama pada kepalanya dapat dihilangkan oleh endang pati broto yang cepat membungkuk untuk mengambil cundriknya. Dalam keadaan mi bungkuk inilah perempok kedua sudah menggerakkan golok hendak mi bacoknya. Endang, awas tanda seru saking khawatirnya melihat bahaya menganca em endang, Joko Wandiro melesat meninggalkan kedua orang pengeroyoknya dan karena lompatannya ini dilakukan sambil mengerahkan bayu tantra, tubuhnya melayang dan tau-tau telah berada di atas tengkuk si muka pucat yang hendak mi bacok endang dalam em keadaan seperti itu. Joko Wandiro tidak keingat untuk menggunakan ilmu silat lagi, ia segera mencengkeram ke depan sambil berjongkok di atas tengkuk dan pundak dan begitu jari tangannya bertemu benda lunak di depan, terus ia mencengkeram dan mi narik. Awangah si muka pucat berteriak kesakitan karena cengkeraman itu tepat mengenai mukanya. Celakanya jari tangan yang kecil itu ada yang mi masuki lubang hidungnya sehingga ketika Joko Wandiro mencengkeram dan menarik, sebagian hidung si muka pucat menjat isemplok, pecah, dan darah mengucur keluar. Lebih sialan lagi baginya, kawannya yang melihat Joko Wandiro jongkok di atas pundak si muka pucat, cepat mengayun goloknya mi bacok. Joko Wandiro secepat burung terbang telah melompat turun dari pundak si muka pucat itulah yang menjadi makanan golok. Si muka pucat mengeluh lirih dan roboh terkulai seperti kain basah. Tiga orang perampok yang lain menjat imakin marah dan mengamuk dengan golok mereka diobat abitkan. Terpaksa Joko Wandiro dan Endang Pati Broto hanya menggunakan kegesitan tubuh mengelak ke sana sini. Pada saat itu tampak bayangan orang berkelebat seperti kilat menyambar-nyambar cepatnya dan berturut-turut. Tiga orang perampok itu berjatuhan, golok mereka terlempar. Sebelum kedua orang anak itu tahu apa yang terjadi, tahu-tahu mereka telah dikempit seorang kakek tua yang mi bawa mereka lari secepat terbang. Betapapun mereka berdua berusaha meronta dan melepaskan diri, sia-sia belaka dan saking cepatnya si kakek ini terbang. Joko Wandiro dan Endang Pati Broto merasa ngeri dan akhirnya mereka hanya meramkan matu dan menerima nasib dewe hamba merasa heran sekali mengapa paduka dikeroyok oleh tokoh-tokoh itu. Pujo berkata ketika kipatih Narotama sudah tiba di pondoknya, di muara sungai Lorok. Narotama menarik naipas panjang. Pujo, engkau adalah muridra resi bergowo yang memiliki kesaktian. Sungguh mengecewakan sekali engkau sebagai seorang satria terlalu tenggelam dalam denda em dan urusan pribadi sehingga es, ama sekali tidak tahu akan keadaan di kerajaan. Ah, bukan baru tadi saja orang-orang itu berusaha membunuhku, sudah sering sekali. Bahkan beberapa orang tumenggung dan senopati yang setia kepada Sri Baginda, telah dibunuh orang. Sungguh menyedihkan sekali, semenjak Gusti Prabu Air Langga mengundurkan diri, terjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan di kerajaan. Aku hanya seorang patih bagaimana dapat mengurusi nafsu para pangeran Narotama menarik nafas panjang dan kelihatan berduka sekali. Perebutan kekuasaan pujo yang selama bertahun-tahun mengasingkan diri, sama sekali tidak tahu akan hal ini. Kipatih Narotama mengangguk-angguk, engkau tentu sudah tahu bahwa Sri Baginda mempunyai dua orang permaisuri, yang pertama adalah Putri Mataram, sedangkan yang kedua adalah Putri Sriwijaya. Nah, kini terjadilah perebutan pengaruh antara kedua pangeran dari dua permaisuri itu. Atau lebih tepat lagi, pangeran muda, putra permaisuri kedua berdarah Sriwijaya itu berusaha secara sembunyi-sembunyi untuk meruntuhkan kekuasaan dan pengaruh kakak-kakak tirinya, pangeran tua putra permaisuri pertama. Pangeran muda ini banyak sekali pengikutnya, diantaranya para senopati yang membenci Seng Prabu Air Langga karena telah ditaklukan. Kau tahu, orang-orang seperti Cekal Aksomolo, Warok Gendroyono dan Kepala Rampoki Krendoyakso yang mengeroyoku tadi pun adalah kaki tangan pangeran muda, kalau memang mereka itu jahat dan bermaksud merebut kekuasaan, mengapa tidak dilaporkan saja kepada Gusti Prabu Narotama menggeleng-geleng kepala. Gusti Prabu sudah lima tahun ini mengundurkan diri dan bertapa. Bagaimana mungkin diganggu dengan hal-hal seperti itu? Beliau sudah menyerahkan kepadaku akan tetapi, persaingan antara pangeran-pangeran putra Seng Prabu sendiri, bagaimana mengatasinya? Sayang, pusaka keraton yang hilang belum juga dapat diketemukan kembali. Inilah agaknya yang menjadi sebab malapetaka ini. Kalau pusaka itu tak dapat diketemukan kembali, berarti kerajaan kehilangan cahaya dan wahyunya, dan tentu akan terjadi malapetaka yang akan menghancurkan kerajaan Narotama menarik napas panjang laki, wajahnya Muraem. Apalagi kalau para satrianya, seperti engkau ini, hanya tenggelam ke dalam denda M pribadi, tidak peduli lagi akan kewajiban sebagai seorang satria ampunkan hamba, Gusti Patih. Hamba berjanji bahwa jika saya sudah dapat melakukan pembalasan atas diri Wisang Jiwo, hamba akan menyerahkan jiwa raga untuk Mimela Kerajaan, HMM, begitukah? Kalau begitu kau boleh segera mulai. Tentang Wisang Jiwo, mudah saja. Dia terhitung orang kepercayaan pangeran muda, akan tetapi karena aku yang Mim masukkannya menjadi pengawal sehingga kini ia menjadi senopati muda, maka aku dapat mengatur agar ia datang ke tempat ini dan kau dapat berhadapan empat metode dengannya. Akan tetapi, jangan engkau menjadi buta oleh dendam pribadi engkau harus dapat Mim bantuku melakukan penyelidikan kalau tidak salah, para pembantu pangeran muda itu sebagian besar dikumpulkan oleh Adipati Joyo Wisoso Ayah Wisang Jiwo. Nah, kau cobalah untuk Mimaksanya mengaku, peran apakah yang dilakukan ayahnya dan oleh dia sendiri, Sendika Dawuh Paduka, Gusti jawab Pujo dengan hati girang. Memang ia dahulu sudah menduga di dalam hatinya, Adipati Joyo Wisoso dan putranya itu tidak tunduk benar-benar kepada Mataram, maka dalam keadaan kerajaan sedang kacau di mana dua orang pangeran saling berebut kekuasaan, tentu memberi kesempatan kepada orang-orang yang tidak setia untuk mainkan perannya. Kipatih Narotama lalu pergi meninggalkan muara Sungai Lorok, dan beberapa hari kemudian, benar saja Pujo dari tempat sembunyinya melihat seorang laki-laki gagah perkasa naik kuda besar hilir mudik di sekitar muara. Siapa lagi orang itu kalau bukan Wisang Jiwo? Senopati muda ini menerima perintah dari Kipatih sendiri untuk menyelidiki muara Sungai Lorok yang menurut Kipatih, mungkin menjatai tempat disembunyikannya pusaka kerajaan yang hilang dan masih dicari-cari oleh semua tokoh di empat penjuru. Seperti para tokoh lainnya, Wisang Jiwo tentu saja ingin sekali bisa menemukan dan merempas pusaka itu karena kedua pangeran diam-diam saling memperebutkan pusaka dan mengutus orang-orang kepercayaan untuk mencarinya. Hal ini tidaklah aneh kalau terdapat kepercayaan bahwa siapa yang memiliki patung pusaka, dialah yang mendapat wahyu untuk menjatai raja. Seperti telah sedikit disinggung Kipatih Narotama ketika bercerita kepada Pujo, memang terjadi perebutan pengaruh dan kekuasaan di istana. Semestinya, putra yang pertama atau pangeran tua yang sepatutnya menjadi pangeran mahkota. Hal ini sudah lajim karena sebagai putra tertua, tentu saja pangeran tua yang menjatai calon raja. Seng Prabu Wair Langga juga tidak melanggar kelajiman ini dan sebelum beliau mengundurkan diri untuk menjadi pertapa, kekuasaan sementara ia serahkan kepada pangeran tua, diimbani oleh Kipatih Narotama yang oleh Seng Prabu Wair Langga dianggap sebagai wakil beliau pribadi. Hal ini menimbulkan iri dalam hati pangeran muda dan ibunya, maka mulailah mereka berusaha untuk mengenyahkan setidaknya mengurangi pengaruh dan kekuasaan pangeran tua. Dengan menggunakan barang-barang berharga seperti emas dan permete, pangeran muda ini mengumpulkan orang-orang pandai dan menjanjikan kedudukan-kedudukan mulia, mengadakan persekutuhan dengan mereka yang memang mimusuhi Prabu Wair Langga dan menanti kesempatan untuk mim merontak. Di antara kere-kere yang digunakan pangeran muda untuk mengurangi kekuasaan kakak teirinya adalah mim pergunakan orang-orang pandai mim bunuhi tumenggung-tumenggung dan senopati-senopati yang setia kepada Prabu Wair Langga dan karenanya mereka taat akan perintah dan bersetia pula kepada pangeran tua. Banyaklah sudah para tumenggung yang tewas tentu saja dengan dalih permusuhan pribadi. Bahkan Kipatih Narotama sendiri sudah sering dihadang di tengah jayan dan dikeroyok. Hanya berkat kesaktiannya, selama itu Kipatih masih dapat menyelamatkan diri. Dan karena adanya Kipatih Narotama inilah pangeran muda masih belum berani terang-terangan berusaha merebut kekuasaan, apalagi Seng Prabu Wair Langga sendiri masih hidup, biarpun sudah menjadi pertapa dan tidak mau mencampuri urusan duniawi. Wisang Jiwo adalah seorang pemuda yang cerdik. Ia tahu kemana angin bertiup, sebentar saja bertugas di dalam keraton, tahulah ia akan persaingan ini dan tahulah ia pihak mana yang harus ia bantu. Karena ia dan ayahnya memang bermaksud mim berontak, maka segera ia mendekati pangeran muda dan mengambil-ambil hati pangeran ini. Maka dalam waktu singkat saja Wisang Jiwo ditarik oleh pangeran muda dan menjadi senopatinya, bahkan menjadi orang kepercayaannya. Melalui Wisang Jiwo inilah pangeran muda dapat berkenalan dan menarik bantuan tokoh-tokoh yang memang sudah lama dihimpun oleh ayah Wisang Jiwo, yaitu Adipati Joyo Wiseso. Tentu saja begitu mendengar dari Kipatih bahwa ada kemungkinan patung pusaka disembunyikan di muara sungai Lorok, Wisang Jiwo menjadi girang sekali dan tergesa tega berangkat naik kuda ke daerah. Nah itulah tidak heran mengapa Kipatih justru menyuruh dia, karena hal ini baginya tidak aneh. Bukankah ia selalu bersikap hormat dan baik terhadap Kipatih? Bukankah Kipatih ini bekas kekasih gurunya, Nidur Gogini? Hal ini baru ia ketahui setelah ia bekerja di istana. Dan bukankah Kipatih Narotama yang membantunya mendapatkan kedudukan di istana? Tanpa curiga sedikit pun, Wisang Wo berangkat naik kuda. Kalau benar-benar ia dapat menemukan patung pusaka, hem, ia masih ragu-ragu apakah akan diserahkannya pusaka itu kepada pangeran muda. Bagaimana nanti sajalah, pikirnya dan dengan hati gembira ia mempercepat larinya kuda. Di balik batang pohon, Pujo yang mengintai kedatangan Wisang Jiwo menjadi tegang seluruh tubuhnya. Melihat musuh besarnya ini, terbayanglah semua peristiwa sepuluh tahun yang lalu, peristiwa Malen Jahanam di dalam Guha Seluman. Kedua tangan Pujo dikepalkan erat-erat, matanya menjadi merah beringas, gigi atas dan bawah bertemu ketat menimbulkan bunyi berkerotan, jantungnya berdegup seakan hendak pecah, napasnya mendesis keluar di antara gigi yang merapat. Ketika kuda yang ditunggangi Wisang Jiwo lewat, Pujo cepat-cepat lari mi mbayangi sambil bersembunyi dari pohon ke pohon. Akhirnya, di dekat muara di mana A Insinyur Sungai Lorogi yang kemerahan dimasuki laut yang airnya kebiruan, Wisang Jiwo mi lompat turun dari atas kudanya. Ia tidak mengikat kuda ini pada pohon, tanda bahwa kuda itu jinek dan baik. Kemudian Wisang Jiwo mi langkah ke kanan menyusuri pinggir muara, matanya mi mandang ke empat penjuru. Bagaimana di tempat yang sunyi ini disembunyikan patung pusaka? Apakah Kipatih Narotama sengaja berbohong dan mimpermainkannya? Akan tetapi hatinya berdebar ketika ia melihat sebuah pondok kecil di sudut sana, dekat hutan. Hem, agaknya pondok itu ada penghuninya dan penghuni pondok itu agaknya yang tahu akan pusaka yang disembunyikan. Dengan langkah lebar Wisang Jiwo berjalan menuju ke pondok. Akan tetapi tiba-tiba dari balik sebatang pohon meloncat keluar seorang laki-laki yang menghadapinya dengan muka beringas dan mati merah. Pujotan datanya Wisang Jiwo berseru kaget sekali. Kaget dan heran, karena sungguh ia sama sekali tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Pujo di tempat ini. Akan tetapi ia sama sekali tidak takut. Dahulu ia pernah kalah oleh Pujo di dalam guha itu, akan tetapi lain dulu lain sekarang. Ia telah mimper dalam ilmunya. Pula, ia malah gerang bertemu dengan musuh besarnya yang telah memperkosa istrinya dan adiknya, dan telah menculik putranya. Pujo tertawa menyeramkan, tawa mengandung denda M, benci, dan juga girang. Bertahun-tahun ia menanti datangnya saat ini dengan penuh ketekunan. Belum pernah sedetik pun api denda M yang menyala di dalam hatinya itu pada M. Bahkan mengecil pun tidak kalau tak dapat dikatakan makin mim besar, Wisang Jiwo Jahanam pengecut. Akhirnya kita berhadapan empat metu di tempat sunyi ini. Agaknya Dewa Keadilan sengaja mempertemukan kita agar semua perhitungan yang lalu dapat dibereskan sekarang juga. Wisang Jiwo, 10 tahun lebih yang telah lalu, engkau melakukan perbuatan keji dan biadab. Kau merobohkan aku dengan serangan pengecut dan curang, kemudian engkau melakukan perbuatan biadab terhadap istriku. Nah, sekarang bersiaplah untuk menebus dosamu dengan nyawa Wisang Jiwo bertolak pinggang dan tertawa mengejeka. Hahaha. Benar-benar engkau pria yang sama sekali tidak jantan. Engkau mimu tarbalikan fakta dan pandai milontarkan fitnah hanya untuk mencari ikan dalih penutup perbuatan-perbuatanmu yang biadab. Hahaha. Pujo mengerutkan keningnya. Apa maksud kata-katamu yang busuk ini? Kau berani menyangkal bahwa malam itu kau tidak datang ke Guha siluman, mi mukul roboh aku secara curang. Kemudian engkau mim perkosa istriku yang telah terluka dan tak berdaya Wisang Jiwo mengjeleng kepala cepat-cepat. Datang ke Guha dan bertanding denganmu sampai istrimu dan engkau roboh, itu memang betul. Akan tetapi setelah itu aku pergi keluar Guha, sama sekali tidak mim perkosa bohong tanda seru saking marahnya Pujo sudah menerjang maju, mi mukul dasyat sekali karena ia telah mim pergunakan aji gelap mustidala em keadaan dendam dan penuh kebenci on. Wisang Jiwo selama sepuluh tahun ini pun tidak tinggal dia em, mi lainkan melatih diri dengan tekun. Betapa dasyatnya pukulan Pujo, sekali miringkan tubuh pukulan itu menyambar lewat dan cepat. Wisang Jiwo mim balas dengan ilmu pukulan Tirto Rudiro karena sejak turun dari kuda tadi, untuk menjaga bahaya ia sudah menggenggam ajimatnya kerang merah sehingga sewaktu-waktu dapat ia pergunakan. Hawa dingin menyambar ke arah lambung Pujo ketika pukulan Tirto Rudiro itu dilakukan lawan dari sebelah kanannya. Pujo yang tadi tak berhasil pukulannya, kini malah terus mi mutar tubuh ke kiri amat cepatnya sambil melakukan gerakan mendorong dengan lengan tangan kirinya yang mendahului tubuhnya mi balik. Tentu saja ia mengerahkan tenaga saktinya dalam entangkisan ini karena maklum bahwa lawannya bukan orang lemah. Duh! Tepat sekali gerakan Pujo tadi karena tangan kirinya dengan jari-jari terbuka itu menangkis hantamen kepalan kanan Wisang Jiwo. Kesudahannya, Pujo tergetar mundur tiga langkah, akan tetapi Wisang Jiwo terhuyung ke belakang hampir roboh kalau ia tidak cepat-cepat mi loncat untuk mi matahkan tenaga benturan yang mendorongnya. Ketika Pujo hendak mendesak lagi, Wisang Jiwo menyutupnya dengan tangan kanan diangkat dan mim bentak marah, heh keparat Pujo. Jangan kira aku takut kepadamu. Kita sama-sama laki-laki game lengan. Kalah dan maut dalam pertandingan bukan apa-apa. Akan tetapi kau bicaralah yang genah, masuk akal. Jangan mi buang fitnah ke kanan-kiri seperti orang mabok saja. Hayo katakan, dimanakah sembunyikan puteraku yang kau culik senyum paksaan, senyum masa em mim bayang di wajah yang murah em itu. Apa yang kau kehendaki akan terjadi Wisang Jiwo. Kau ingin dia mati. Mudah. Ingin mi lihat dia menjadi penderita cacat, Menjadi anggauta para jembel gelandangan atau menjadi anggauta maling dan rampok setan iblis. Kau apakan puteraku? Kau bunuh dia? Jahanam keji, kau telah merusak kehormatan adikku, istriku, dan kiranya kau malah telah mim bunuh puteraku. Di samping kekejianmu ini kau masih mindakwa aku yang bukan-bukan. Cuh, tak tahu malu. Laki-laki macam em apa kau ini? Hayo, sekarang tidak perlu beradu suara laki. Biarlah senjata yang menentukan setelah berkata demikian Wisang Jiwo menggerakkan tangannya dan tampaklah sinar hitam bergulung-gulung sambil mim perdengarkan suara tartar teritulah cambuk saktisar pokenoko milik Nidur Gogini yang telah dihadiahkan kepada murid dan kekasih rupawan ini. Memang bukan cambuk sembarang cambuk. Cambuk pusaka ampuh yang dimainkan dalam ilmu yang hebat sehingga cambuk itu berubah menjadi sinar hitam yang bergulung-gulung yang mengeluarkan suara meledak-ledak dan mengeluarkan asap hitam tipis. Wu-u-u-u tartar-tar gulungan sinar hitam cambuk sar pokenoko menyambar ganas. Pujo mengenal senjata ampuh. Cepat ia menggedruk, menendang dengan tumit, tanah sehingga tubuhnya mencelat ke atas dengan kecepatan luar biasa. Cambuk sar pokenoko menyambar-nyambar dan meledak-ledak di bawah kakinya. Akan tetapi sambaran ketiga menyentuh ujung tumit kirinya dan Pujo terpaksa mimpi ang diri ke kiri lalu tubuhnya jatuh ke tanah, terus bergulingan dan meloncat bangun dengan wajah agak pucat. Tumit kirinya terasa panas sekali. Hahaha, Pujo. Kepandayan hanya sebegitu akan tetapi berani mati engkau menuduh yang bukan-bukan kepadaku hanya untuk menutupi perbuatan-perbuatan yang rendah dan keji. Lebih baik lekaskah beritahu di mana puteraku, mungkin aku masih akan mempertimbangkan dosamu. Sebagai laki-laki sejati, aku tidak akan meributkan benar perkara wanita. Kalau kau berkeras hem, Sarpo Kenoko akan merobeka-robek tubuhmu Pujo tadi memang terkejut sekali. Ia tadi meloncat dengan Aji Bayu Tantra, ilmu meringankan tubuh ajaran resi bergowo yang selama ini telah ia sempurnakan. Dan menilik gerakannya, wisang jiwa tidak secepat itu sehingga dapat mengenai tumitnya dengan cambuk. Maka ia menduga bahwa tentu cambuk hitam itulah yang hebat, cambuk sakti yang amat ampuh dan ia kini berlaku hati-hati sekali. Wisang jiwa keparat sombong. Baru dapat menjilat tungkaku saja engkau sudah menyombong. Kau kira aku kalah olohmu. Nah, majulah Pujo menggerakkan tangan kanan dan sudah mencabut sebatang keris yang mengeluarkan sinar kehijauan. Inilah keris pusaka yang ia namakan Banuilis karena sinarnya yang kehijauan. Keris eluk sembilan yang pamarnya seperti ombak laut selatan dengan airnya yang hijau saking dalamnya. Wisang jiwa tertawa mengejek, cambuknya mie lecut keras dan menyambar kepala Pujo. Pujo sudah siap sedia, sengaja ia tidak mengelak melainkan menangkis dengan kerisnya ke atas dengan pengerahan tenaga agar cambuk lawannya terbabat putus. Ketika ujung cambuk bertemu dengan matuk keris, dari kedua senjata itu keluar hawa mujijat yang ampuh dan saling bertentangan keris. Banuilis tidak cukup kuat untuk dapat mie imbabat putus serpok penoko, akan tetapi tenaga sakti yang tersalur mie lalui keris itu masih lebih kuat daripada tenaga wisang jiwa. Sehingga cambuk itu terpental ke atas dan telapak tangan wisang jiwa terasa panas dan sakit. Marahlah senopati muda ini. Ia mengeluarkan gerangan keras dan cepat cambuknya bergerak menyambar-nyambar, dan diam-diam tangan kirinya sudah mie lolos keluar sehelai kain merah dari saku baju. Selama sepuluh tahun ini, selain mimper oleh kemajuan dalam semua ilmu yang telah dimilikinya, juga wisang jiwa menerima hadiah lain dari Ninogogini bibi guru yang menjati juga kekasihnya, yaitu kain ini yang mengandung hawa beracun amat berbahaya. Sekali mengebutkan kain ini, bau yang harum akan tercium lawan dan betapapun tangguhnya lawan, tentu akan roboh pingsan mencium bau ini. Senjata yang amat curang dan hanya digunakan oleh laki-laki yang suka menggangguan ita baik-baik, atau setidaknya oleh orang yang suka merebut kemenangan dengan jalan apapun juga. Melihat betapa gulungan sinar cambuk hitam itu kini menyambar-nyambar mim bentukah lingkaran-lingkaran ruwet seperti banyak ular bermain-main, sukar diduga mana ujungnya yang akan menerjangnya, pujo berlaku hati-hati sekali. Ia berdiri tegak mim masang kuda-kuda, mim biarkan sinar hitam itu bergulung-gulung mengitari atas kepalanya. Ketika sampai lama gulungan sinar hitam itu tidak menerjangnya, maklumlah ia bahwa wisang jiwa mim menghendak mim mancingnya agar ia mim pergunakan kecepatan gerakan mengimbangi gerakan cambuk. Pujo tahu akan hal ini dan tahu pula bahwa biarpun ia memiliki bayu tantra yang membuat ia mampu bergerak secepat gerakan cambuk, namun mana mungkin ia dapat bertanding kecepatan melawan sebatang cambuk yang digerakkan tangan? Lama-lama ia tentu akan lelah dan kalah oleh karena itulah, ia diam saja tidak melayani permainan cambuk lawan. Ia pun maklum bahwa biarpun cambuk itu kini bergulung-gulung sinarnya di atas kepala, namun wisang jiwa sedang menanti saat baik. Kalau ia terpancing dan mi lakukan serangan lebih dulu, tentu wisang jiwa akan menjatuhkan serangannya secara tak tersangka-sangka. Di lain pihak, wisang jiwa mendongkol dan kecewa sekali, juga kagum. Siasat pertempuran ini ia dapat dari gurunya belum lama ini. Menghadapi lawan tangguh yang sedang marah, biarkanlah ia bingung dengan bayangan cambuk berputar-putar di atas kepalanya, pancing dia supaya menggunakan kecepatan gerakan tubuhnya mengimbangi kecepatan gerak cambukmu. Nah, kalau sudah demikian, mudah saja merobohkannya. Baiklah menyerang dulu atau tidak, kau boleh gerakan samput tangar merah mengebet mukanya atau menangkis serangannya dan pada saat itu uyung cambukmu menghantar em dari atas mi milih sasaran yang tepat, demikian itu ajaran dari gurunya. Akan tetapi sekarang pujo dia em saja, hanya berdiri mi masang kuda-kuda dan menatap kepadanya penuh kewaspadaan, benar-benar mi membuat ia sendiri yang bingung. Akhirnya wisang jiwa menjadi tidak sabar. Secara tiba-tiba ia menggerakkan sapu tangan merahnya dengan tangan kiri, dikebutkan ke arah muka pujo lalu menyusul dengan gerakan cambuknya yang siap menghantam bagian berbahaya sesuai dengan gerakan pujo apabila mengelak serangan sapu tangan merah.